Halo saya teman-teman, salim satu layar Timnas Polandia merupakan timnas yang kekuatan sepak Polandia yang tak terlalu menakutkan Jika dibandingkan dengan timnas besar macam Perancis, Italia, Spanyol, dan Inggris Polandia jelas masih kalah level Pada gelaran pelea dunia, mereka hanya 8 kali lolos Itupun hanya 2 kali lolos ke fase seguguru Yakit ini dari tahun 1974 dan 1982 Dan mengenai gelar juara, tak satupun gelar berarti yang mereka menangkan Seperti pelea dunia dan pelea Eropa Mengenai pemainnya, Robert Lewandowski dan Wicja Zezny Mungkin menjadi satu-satunya pemain dengan karya yang bersinar di timnas Polandia Dimana Robert Lewandowski adalah veteran perang Bermunchen di lapangan hijau Sedangkan Wicja Zezny merupakan keeper utama Juventus saat ini Namun dulunya mereka pernah memiliki seorang pemain hebat Bernama Sigos Lato Sigos Lato adalah pemain bintang antara Polandia yang berposisi sebagai pemain sayap Lahir di Malbork 8 April 1950 Lato mendalami karir seniornya di klub Stalen Mielek sebagai pemain remaja pada tahun 1966 Selama 14 tahun berikutnya, dia memimpin style dari divisi 2 Di tingkat teratah sepak bola Polandia dan itu merupakan era paling sukses dalam sejarahnya Selama dia bermain di Mielek, ia berhasil membawa klub memenangkan ekstra laksa Divisi pertama Polandia sebanyak dua kali Yaitu pada tahun 1973 dan 1976 Serta menjadi peserta reguler di kompetisi Eropa Era kesuksesan ini memuncak dengan penampilan mereka di perempuan final Piala UEFA 1975-1976 Dia menginspirasi bentuk klub yang baik dengan mencetak gol yang produktif Dengan mengumpulkan 111 gol dalam 272 penampilan Dia adalah pencetak gol terbanyak di ekstra laksa selama musim 1972-1973 Dan 1974-1975 Pada 1980 setelah mengejak usia 30 Lato akhirnya meninggalkan Polandia untuk mengejar karirnya di luar negeri Terlepas dari usianya, penampilan internasionalnya telah membuatnya dilirik oleh klub-klub di benua Amerika Lato akhirnya menerima undangan pribadi dari Pele Untuk bermain di New York Kosmos Namun ia akhirnya memutuskan untuk menetap di Belgia Dan bermain untuk KSC Lokeran Di sana, ia berhasil mencetak 12 gol selama dua musim Pada 1982, Lato memutuskan untuk pindah Menandatangani kontrak dengan Atlante FC di Meksiko Di mana ia mengumpulkan 15 gol Dia menghabiskan sisa karirnya dengan bermain dengan klub sepak bola amatir di Hamilton, Ontario Yaitu dengan klub Polonia Hamilton Sebuah klub yang didirikan oleh imigran Polandia Dan akhirnya pada tahun 1991, ia memutuskan untuk pensiun dari sepak bola Mengenai karir internasionalnya, Lato mengwakilis jimnasional Polandia selama 13 tahun Selama tahun 1970-an dan 1980-an Dan menghasilkan total 100 skips Dia memenangkan topik pertamanya dibawa pelati legendaris Polandia Gassimira Sikorsiki Dalam pada pertandingan kualifikasi untuk kejuaraan Eropa 1972 melawan Jerman Barat Pertandingan berakhir dengan skor 1-3 Dia mampu menerjemahkan dari kroma cita gol domestik yang subur ke panggung internasional Di mana ia menjadi terkenal karena kecakapannya yang mencualok terutama di pertandingan besar Puncak karir profesional Lato datang selama periode dunia 1974 di Jerman Barat Polandia memiliki babak pertama yang sulit Setelah diunggulkan di grup 4 bersama dengan Argentina dan Italia serta Haiti Lato kemudian memiliki tampak langsung Dalam pertandingan pertama, Polandia melawan Argentina Dia mencetak 2 gol yang membawa Polandia meraih kemenangan bersejarah 3-2 Polandia memelukan Haiti di pertandingan berikutnya Yaitu 7-0 dengan Lato yang mencetak 2 gol pada pertandingan itu Akhirnya Polandia mengalahkan Italia 2-1 untuk mengakhiri babak penyisian grup Sebagai pemenang grup 4 yang tidak terkalakan Ia kemudian membawa Polandia lolos ke fase demi fase gugur Melihat beberapa ketelah besar hingga akhirnya harus tunduk dari Jerman Barat Di semifinal yang merupakan salah satunya kekalian mereka pada kompetensi tersebut Polandia otomatis menuju ke playoff tempat ketiga melawan Brazil Polandia akhirnya menang lewat keletungan Lato di menit ke-76 Polandia pun menjadi juara ketiga pada kompetensi itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!